Oke, halo guys. Kembali lagi bersama Kelvin di sini. Sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Kita langsung saja mulai video. Terima kasih. 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 1,2 cm dan untuk berat laptop ini itu 2,2 kg bagi saya ini cukup oke terhitung plastik ya memang plastik tapi plastiknya plastik padat jadinya dengan berat 22,2 kg itu masih oke kemudian prosesor yang digunakan adalah prosesor Intel generasi ke-9 yaitu Intel Core i5-9300H dengan 4 Core 8 Thread dengan TDP nya itu sebesar 45W untuk RAM nya sudah terpasang sebesar 8GB DDR4 dengan speednya itu 2660MHz di laptop ini sudah terpasang satu keping masih ada sisa satu slot bagi kalian yang mau menambah RAM nya menjadi total 16GB kemudian untuk GPU nya sendiri ini memakai Nvidia GeForce GT1650 ya yang tipe terendah ya 16 tapi yang tipe terendah enggak masalah dengan VRAM nya itu sebesar 4GB GDDR5 kemudian kita sekarang coba tes performa dari laptop ini ya kita tes benchmark di sini saya memakai tujuh aplikasi untuk tes benchmark nya pertama-tama kita tes kecepatan SSD dari laptop ini untuk kecepatan rate nya itu sebesar 1178 MB per detik dan untuk write nya itu sebesar 987 MB per detik untuk kecepatan SSD nya sudah cukup bagus ya sudah cukup bagus untuk harga laptop kisaran 12 juta karena kemarin-kemarin saya ada review laptop harga 20 juta itu kecepatan rate nya itu dibawah 1000 itu sungguh mengecewakan tapi di harga 12 juta sudah diatas 1000 sudah oke ya kemudian kita masuk ke tes kedua kita coba render gambar BMW menggunakan aplikasi blender di sini kita coba dua kali tes pertama kita memakai GPU dan yang kedua memakai CPU ya salah maksudnya yang pertama CPU yang kedua itu GPU ya dan untuk render memakai CPU itu selesai dalam waktu 8 menit 2 detik dan untuk render menggunakan GPU itu selesai dalam waktu 9 menit 13 detik di sini kalau misalkan kalian lihat di render BMW menggunakan CPU itu cukup lama ya guys 8 menit ya wajar sih bagi saya karena ini itu Core i5 bukan Core i7 kalau misalkan Core i7 yang generasi ke-9 9750H itu bisa selesai dalam waktu 5 menit di sini kita mendapatkan waktu lebih lamanya itu 3 menit masih oke sih bagi saya ya itu lah lanjut di tes ketiga kita memakai Cinebench R15 di run pertama kita mendapatkan skor 800 CB di run kedua kita mendapatkan skor 754 CB dan di run ketiga kita mendapatkan skor 752 CB dan ini hasil 10 kali run dari Cinebench R15 lanjut di tes berikutnya kita memakai Cinebench lagi tapi kali ini Cinebench R20 di run pertama kita mendapatkan skor 1.803 PT run kedua mendapatkan skor 1.758 PT dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1.765 PT dan ini hasil skor dari 10 kali run Cinebench R20 kemudian di tes kelima sampai ketujuh saya menggunakan aplikasi 3D ma pertama-tama saya menggunakan Skydriver nah di Skydriver ini kita coba benchmark kita mendapatkan skor 22.051 ini angka yang cukup standar ya dengan harga 12 juta itu sudah cukup lumayan kemudian selanjutnya kita tes benchmark menggunakan Firestrike di Firestrike ini seperti yang kalian tahu Firestrike ini untuk laptop atau PC gaming kelas middle ya karena di laptop ini kelasnya low di bawah medium ya maksudnya jadi hasil skor dari benchmark Firestrike ini cukup rendah dan udah mulai ngelek pada saat menjalankan benchmarknya itu mendapatkan skor 7.870 kemudian kita masuk ke tes paling berat yaitu ada Time Spy Time Spy ini khusus untuk laptop gaming atau PC gaming high-end dengan prosesor dan GPU yang high-end tentunya ya dan disini kita mendapatkan skor 3.846 kita nggak bisa expect terlalu tinggi di laptop ini karena memang laptop ini itu cuma 12 juta harganya Time Spy nya mendapatkan 3.800 kita harus cukup puas harusnya Oke jadi kita sudah selesai tes benchmark dari laptop ini sekarang kita coba tes main game di laptop ini ya disini saya ada empat game yang biasa saya gunakan yang pertama itu ada CS GO yang kedua itu ada Dota 2 dan yang yang ketiga itu ada Resident Evil 3 eh masih ada keempat nih yang keempat tuh ada PUBG ya semua setting grafik di game ini saya set ke high semua supaya skornya itu merata ya dari semua game itu merata maksud saya itu begini jangan di game CS GO itu kita high nanti di Dota 2 itu kita buat low nanti FPS di Dota 2 itu otomatis lebih tinggi karena settingannya tuh low jadi ini semua settingannya tuh high ya merata di game CS GO FPS terendahnya tuh 75 FPS tertingginya tuh 120 untuk rata-rata pada saat kalian main tuh 100 untuk suhu GPU nya sendiri itu 75 derajat dan untuk suhu CPU nya ini 95 derajat pada saat main game CS GO ini suhu CPU nya menyentuh anggap 95 derajat tapi di area keyboardnya ini masih belum panas ya guys masih adem masih adem bukan belum ada hangatnya sama sekali tadi pada saat saya main kemudian kita lanjut di di game kedua di sini game kedua itu Dota 2 di FPS terendahnya tuh 60 FPS tertingginya tuh 75 dan rata-ratanya tuh di 65 untuk suhu GPU yang sendiri ini di 76 derajat dan untuk suhu CPU nya ini di 95 derajat nah di suhu CPU nya ini tetap ya guys tetap 95 derajat sama seperti di CS GO tadi dan seperti yang yang saya bilang tadi ini keyboardnya masih belum terasa hangat ataupun panas masih adem pokoknya kemudian di game ketiga kita ada game Resident Evil 3 FPS terendahnya itu 80 FPS tertingginya itu 120 untuk rata-ratanya itu 100 kemudian untuk suhu GPU nya itu menyentuh angka 80 untuk suhu CPU nya ini menyentuh itu angka 95 masih tetap 95 bukan menyentuh di game Resident Evil 3 ini masih belum ada terasa hangat sama sekali di laptop ini masih adem saya pegang tadi ya dan belum ada penurunan performa yang signifikan masih lancar untuk bermain game Resident Evil 3 ini kemudian di game terakhir ini ada game PUBG FPS terendahnya 40 fps tertingginya itu 60 dan rata-ratanya itu 50 untuk suhunya sendiri di GPU nya ini masih sama 80 derajat untuk suhu CPU nya ini 95 derajat di area keyboardnya ini masih belum terasa panas ataupun hangat ya guys tapi pada saat main game PUBG ini sudah mulai terasa ngelak ngelak sedikit nggak parah cuman kadang sedikit ngelak pada saat banyak grafik yang melewat gitu kemudian kesimpulan saya tentang laptop ini ya jadi kita udah masuk ke conclusion dari laptop ini bagi saya sisi bagus dari laptop ini tuh laptop ini tuh kokoh ya guys kokoh walaupun terbuat dari plastik bodinya ini sangat rigid kalian denger sendiri nih padat banget panel belakang layarannya ini padat banget Hintz nya juga sama tidak loyo ya padat jadi kalau misalnya kalian dorong tuh berhenti nggak loyo pokoknya dan untuk frame keyboardnya pada saat saya tekan ini tidak ada pergerakan yang signifikan masih wajar untuk plastik tapi nggak ada bunyi sama sekali kemudian di flex layarnya ini bagi saya cukup oke ya ini terhitungnya plastik ya tapi tidak ada suara ringkinya sama sekali ya Hai hening banget ini sumpah hening banget ya jadi laptop ini itu udah mendapatkan sertifikat military grade sekali lagi saya bilang military grade jadi kalian dosa takut laptop ini itu ringkih walaupun murah 12 juta dan walaupun ini terbuat dari plastik tapi ini bukan plastik abal-abal ini plastik yang sudah dipadatin ya ini pokoknya ringkit banget laptopnya kemudian kita masuk ke kekurangan dari laptop ini pertama kekurangan yang udah pasti banget itu ada di kelengkapan port ya seperti yang saya bilang tadi tidak ada USB type-c dan tidak ada SD card reader ini sangat disayangkan walaupun bodinya ini sudah rigid tapi portabilitasnya tuh masih kurang banget yang tidak bisa ditolerir itu USB type-c ya karena kalian tidak akan bisa beli adaptor USB type-c otomatis speednya itu akan menurun tapi kalau misalnya SD card reader kalian masih bisa beli adaptornya tidak ada masalah USB type-c yang yang paling fatal ya dan yang kedua bezel dari layarnya ini masih cukup tebal untuk bagian atasnya karena ada penempatan webcam untuk kiri-kanannya ini sudah cukup tipis bagi saya sudah oke dan untuk dibawahnya ini tebal banget aku nggak bohong ini bawahnya ini tebal banget cuman untuk logo Asus doang ini tebal banget ya dan yang ketiga yang terakhir kekurangan terakhir ini trackpadnya ini nggak enak dipakai guys ini trackpadnya itu keset ya entah perasaan saya saja atau bukan kalau saya coba di laptop lain maksudnya bukan di laptop Asus tab yang lain tapi di laptop brand lain atau Asus ROG ini trackpadnya ini licin ini tapi di sini keset banget jadi kalau misalnya kalian buru-buru pakai trackpadnya ini nggak nyaman banget ya sangat-sangat nggak nyaman oke jadi sekian dulu video review saya mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review jangan lupa untuk menekan tombol like comment share dan subscribe channel ini terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa di video berikutnya video berikutnya portnya ini cuman di sebelah kanan padahal di sebelah kanan kiri anjir jadi kalian tidak jadi kalian tidak akan menemukan logo ROG jadi kalian tidak akan menemukan log jadi kalian tidak akan menemukan logo ROG jadi kalian tidak akan menemukan logo ROG jadi kalian tidak akan menemukan logo kemudian jadi kalian sampai jumpa dan sampai jumpa because